Guys, jadi di video kali ini Irfan Gapi akan memindahkan cana-cana libata yang ada disini ya Cana-cana libata kecil yang hasil hunting beberapa waktu yang lalu guys Karena gak ada filternya, jadi ini kotor banget kayak gini guys Jadi kita harus menguratnya Dan akan aku coba pindah ke sebelah sana, di bekas tank Oscar ya Oscar-nya itu udah dipindah ke kolam guys Jadi ikan Oscar-oscarnya udah aku pindahin ke sini Dan udah aku videoin ya di video sebelumnya guys Dan sejauh ini ikan Oscar-nya aman gak makan ikan-ikan yang kecil disini guys Karena udah sering aku kasih makan Aku mau kasih tau juga ke teman-teman Ini aku baru saja ngebikin kayak kolam air laut guys Ini ikan-ikan air laut yang hasil mancing maupun berburu ya guys ya Tuh ada disana Jadi kalian aku mau nunjukin dulu ke teman-teman ini ikan Ini kayak yang mancing guys Ikan apa ya, aku lupa namanya Lupa guys Terus di bawah ini biasanya ada ikannya juga Kita lihat dulu guys Tuh guys ikannya tuh Ikan apa ya guys ya Kayaknya bagus banget warnanya sih Aku suka guys maksudnya aku pihara disini Kita tutup lagi Teman-teman komentar aja ini kita taruh ikan apa lagi Komentar aja di bawah guys Oke kita lanjut ke cana limbata Sebelum kita naruh ikannya kita akan taruh pasir dulu Ke bawah sini Guys Sebelum kita naruh air Kita kasih pasir dulu guys ya Tapi kali ini pastinya kita ganti guys Yang disana itu pasir silika putih Jadi kita pengen ganti ya Karena ikan cana limbata itu Gak suka yang sedikit terang Jadi kita pakai campuran kayak gini guys Sebelum gak sengaja dicampur ini guys Gak sengaja tercampur gitu Oh juga nyesel nyampurnya jadi jelek kayak gini guys Tapi gak apa-apa Nih Kayak gini guys Kita langsung saja Kita taruh-taruh dulu ke sebelah sana guys Oke Kita masuk-masukin guys Ini masih ada sedikit air sih Ini gak apa-apa ya guys ya Karena aku males untuk membuang-buangnya Guys Ini udah aku taruh-taruh pasirnya Guys Sekarang soalnya kita isi air dulu ya Tunggu dulu guys Sebelum kita ngisi air Kita bikin hiasan dulu ya guys ya Kita bikin hiasan Buat ditaruh di dalam kerajaan cana limbatannya guys Ini aku pakai kayu-kayu kayak gini Ini bagian yang dipasang supaya lebih merekat Oke guys Ini sudah jadi mungkin seperti ini saja guys Karena aku juga gak terlalu bisa bikin tanaman di tembel-tembel di pohon seperti ini guys Langsung saja Aku taruh di tank dulu ya guys ya Nah ini guys Kalau dilihat udah mirip Kayak bonsai ya Kayak bonsai tanaman Oke Langsung saja guys Kita taruh di tank dulu Karena ini Muat gak ya Ditaruh disana Kita coba aja guys Kita coba dulu Ditaruh dulu ya A few moments later Nah oke guys Ini sudah aku taruh Pohon bonsai Bonsaiannya di dalam sana Dan sekarang Udah saatnya kita naruh Airnya guys Kita Kita taruh air dulu Kedalam sini ya guys ya Oke Ini selangnya guys Kita taruh ke bawah sana Jangan lupa Jangan lupa ditaruh ini dulu ya Supaya airnya itu gak Muncat kemana-mana Dan pasin itu jadi berantakan Oke Oke langsung saja Kita Isi air guys Ya kita pasang dulu selangnya Oh guys Itu ada kupiting lucu banget guys Tuh Itu kupiting salah satu kupiting peliharaan aku Yang lagi makan di siang hari kayak gini guys Merah putih ya kupitingnya Cantik banget Oke kita lanjut pasang selangnya Kita copor yang ini Kita masukin yang ini Kepitingnya santai banget makanya guys Dia gak ada takut-takutnya Kita Nyalakan Airnya guys Nah guys Tuh airnya udah menyala Dan sekarang Oh ya sambil cerita guys Ini bahan-bahannya itu Asli dari alam Salah satunya itu tanamannya guys Ini tanaman kadaka Yang biasa ada di Air terjun ya Di bawah-bawah air terjun itu Banyak tanaman kadaka Seperti ini guys Terus Ini Kayunya ini guys Itu aku gak beli Kayunya itu aku nemu di pantai guys Di pantai biasanya banyak Ranting-ranting kayu berserakan Aku ambilin Dan aku dapetnya kayak gini Cukup bagus Dan aku Rendam dulu guys Dan sekarang udah jadi kayak gini Oke Lagi ngisi air Tiba-tiba 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 Aorantinya flaring guys Tiba ada tanaman yang ngambang Ini satu Ini kayaknya gak Gak kuat Pas aku nempel lemnya guys Guys Ini udah hampir penuh Kita tutup kerannya guys Oke kita tutup kerannya Wah ini kepitingnya masih saja makan disini guys Ini lihat Biar aku sebanget makanya Dia adalah pemakan Alga-alga yang nempel Di tanah-tanah gitu guys Oke Kita lanjut Nah karena udah penuh Tapi ini airnya agak sedikit keruh ya guys ya Jadi kita akan mencoba untuk Pakai ini guys Ini supaya airnya sedikit lebih jernih Dan sedikit ada Aerasi udara oksigen guys Kita buka dulu Ini aku beli Oh bisa dipompa Bisa dipompa Dan juga bisa di aerator ya guys ya Oke guys langsung saja Kita buka Oh seperti ini guys Bentuknya Ini fungsinya buat membersihkan Ini gimana caranya guys Ini buat apaan sih Kayak gini kali ya Ya seperti itu kali guys Oke Kita masuk saja Disini kita udah ada Airatornya guys Ini udah ada Kelebung udaranya Guys tapi ini gak rapih Ini karena habis digigitin Sama serangga Aku gak tau ini apa yang membuat Serangga apa yang menggigitin Selang-selang ini guys Aku gak tau ini Oke Ini guys Caranya kita masukin ke sini Airatornya Selang airatornya Terus Kita tancapkan ke sebelah sini Ini kan ada Pegginya guys Oke kita tancapkan saja Yaudah Udah aku tancapkan Dan sekarang Kita tinggal pasang Kayak gini guys Nah udah Sekarang Kita Taruh saja Tuh Dalam sini Oke Tuh guys Udah Kita taruh di pojok ya Supaya lebih keliatan Rapi saja Gitu guys Ini sedikit Membersihkan Oke Sudah Kita tunggu sampai Sedikit bersih saja Untuk Kita taruh Buat sananya guys Nah guys Ini tadi kan banyak airnya Ini udah aku Buang airnya Dan sekarang kita tinggal Pengutin cana-cananya guys Sekalian kita mau Update lagi Nih Ikan cananya belum besar-besar guys Tapi ada beberapa Ikan cana yang berbeda ya Ada yang matanya merah Ada yang kuning Ada yang matanya kayak gini Oke kita ambil-ambil Cana-cananya Guys Ini adalah hasil-hasil mancing Ini guys Aduh ada yang Mau cari lagi Mereka itu Nggak tarung ya Karena Mereka Biasa dicampur Dari kecil Kayak gini Ini kan masih kecil ya guys Jadi nggak aman Jadi aman Untuk dicampur Oke kita ambil-ambil Yang disini Sebelah sana Satu Dua Tiga Empat Ada empat Guys ini kita ambil-ambil dulu ya Sepertinya kita harus ambil-ambil dulu Kalau udah terambil semua Nanti aku video-in lagi ya guys ya Ini udah Aku periksa-periksa Ternyata udah Nggak ada cana limbatannya Nah ini hasilnya Seperti Segini guys Kita belum hitung Tadi ada berapa ya Satu Dua Tiga Empat Lima Dua 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 Sekitar Kita Coba Dekat Gak Ini Sedikit Kayak Polang Polang Gitu Guys Ini Ada Yang Dahinya Berwarna Emas Emang Wajar Ikan Sana Kalau Kecil Kayak Gini Dahinya Berwarna Mas Kalau Wadah Gede Enggak Enggak akan Berwarna Emas Dahinya kita ke tempat sebelah sini untuk membesarkan cana-cana limbata ini guys oke guys ini cana-cananya langsung saja kita taruh ke dalam akwarium baru buat si kerajaan cana-cana limbata guys kita tuang cana-cananya selamat datang di tempat baru cana-cana mereka mungkin senang ya tapi kita nggak tahu guys oke yuk keluar semua keluar-keluar udah keluar lu ada yang nyangkut di pohon guys lihat ada yang langsung tersangkut di pohon kayak gini dan itu ada bulat-bulat itu guys teman-teman lihat itu bulat-bulat itu adalah kalau telur dari si keong turbo ya biasanya keong turbo telur dan di sebelah sana ada yang iri guys tuh si cana ultra dia iri dengan tempat barinya makanya dia kayak gitu guys tuh gini oke guys jadi videonya sampai disini jangan lupa like comment dan subscribe salam satobi guys selamat menikmati selamat menikmati